Intro Tim kampanye daerah pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Jokowi Dodo Kiai Haji Maruf Amin serta badan pemenangan provinsi untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno bersepakat untuk menjaga kondisi Gorontalo yang aman dan damai pasca pemilu serentak tahun 2019 Kesepakatan ini dinyatakan kedua belah pihak pada rapat Forkopimda yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Wakil Gobernur Gorontalo Laodi menuturkan TKN telah menginstruksikan seluruh jajarannya di daerah untuk mempercayakan hasil pil pres kepada penyelenggara pemilu TKD juga diminta untuk tidak menangkapi pemberitaan yang marak melalui media sosial yang menyangkut pil pres Wadapun kemenangan berdasarkan quick count lanjutlah OOD bagi pasangan 01 itu belum menjadi dasar Saya pikir hari ini kita masih bakat bahwa tidak ada pergerakan pun yang dibangun oleh pasangan 01 maupun 02 kita mengobati proses yang ada di tahapan-tahapan pemilu Hal senada juga diutarakan oleh Harun Zaini perwakilan dari BPP pesangan 02 Menanggapi informasi akan adanya pelaksanaan konvoy dan zikir oleh kubu 02 Harun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan belum menerima pemberitahuan terkait kegiatan itu Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Korontalo Haji Idris Rai mengimbau kepada masa pendukung kedua pasangan calon presiden dan musim presiden untuk menghindari gesekan-gesekan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di provinsi Korontalo Kita harus menghindari adanya gesekan-gesekan diantara kita Mari kita jatuh bersama Korontalo ini supaya konusik Mari kita tunggu sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 Juga kepada unsur KPU dan Pak Waslo untuk terus melakukan koordinasi Dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan unsur pengamanan Pak Kapolga, Badan Rem, Binda dan Pak Kua Kejatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton